Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Go Vlog EDV Di video kali ini di konten Outdoor Gear Review Seperti biasa, di konten ini saya akan mereview outdoor gear baru Dan di video sebelumnya saya sudah mereview backpack dari brand Hyperled Mountain Gear Shotwells 40 Dan kali ini masih di brand yang sama Ya, kali ini saya akan mereview Salah satu brand backpack favorit saya ya Dari brand Hyperled Mountain Gear Elevate 22 Frameless Ultralight Daypack Seperti ini daypacknya Lebih kecil ya, dibanding dengan Hyperled Mountain Gear Shotwells 40 ini Karena ini daypack dan versi kecilnya ya Dengan ukuran yang kecil Sekitar 22 liter ya Untuk lebih jelasnya, lebih baik saya buka dulu aja plastiknya Ini setelah di unboxingnya dari boxnya Ya, seperti ini Ada daypack dari brand Hyperled Mountain Gear Elevate 32 Frameless Ultralight Daypack Ya, 22 itu kapasitasnya ya 22 liter Hyperled Mountain Gear ini brand asal Amerika ya Dan untuk produknya, kebanyakan itu made in Mexico Buatan Mexico Untuk dimensinya Hyperled Mountain Gear Elevate 22 ini Di pack body ya Atau di internal volume di dalamnya ini Itu kapasitasnya 22 liter Sedangkan untuk di external volume Atau di saku-saku bagian luar Ini mungkin ya Kemungkinan ini kurang lebih di 3 liter Ini perkiraan saya aja Karena di webnya tidak di cantumin Jumlah external volume-nya berapanya ya Jadi perkiraan saya ini sekitar 3 liter nih Jumlah penyimpanan di luarnya Atau di external volume-nya Jadi total keseluruhan buat volume Hyperled Mountain Gear Elevate 22 ini Di 25 liter ya Kurang lebih Hyperled Mountain Gear Daypack Elevate 22 ini Memakai material DCF ya Atau Dyneema Composite Fabric Tapi untuk yang backpack ini Keseluruhan produk backpack-nya Atau daypack-nya dari HMG ini Memakai DCH Atau Dyneema Composite Hybrid Yang sejenis DCF juga Tapi yang lebih cocok buat ke backpack atau deckpack-nya ya Jadi yang untuk pack body-nya Memakai material DCH 50 Sedangkan di bottom-nya Di bagian bawahnya ini Ini sedikit lebih tebal Ini memakai material DCH 150 Dan untuk material di bagian external volume-nya ya Yang kurang lebih di 3 liter kapasitasnya Untuk di 2 side pocket-nya Untuk penyimpanan botol ya Ini memakai material hardline with Dyneema Ini sama ya materialnya Di side pocket-nya Sedatkan untuk di center pocket-nya Atau di satu bagian tengah ini Memakai material Dynema stretch mesh UL ya Ini bahannya elastis Stretch Dan disini tuh ada cord ya Atau shock cord Dengan toggle-nya gitu Ini untuk mencengin bagian cord-nya ya Ya ini bisa buat penyimpanan apapun ya Yang di luar selain di saku-sakunya Dan disini ada ice axe loop ya Ya mas ini buat penyimpanan ice axe ya Dan bisa juga buat penyimpan payung Dan trekking pole disini ya Dan disini juga sudah dikasih Shock cord dengan toggle-nya Jadi bisa dikecekin seperti ini Nah sini ada tag-nya ya Untuk di tag-nya Seperti ini ya Tipe-nya elevate 22 White warna putih Dan ini size-nya L atau large ya Everything less matters Hybrid mountain gear Ya di hybrid mountain gear Elevate 22 daypack ini Ada 3 size ya Dari S M dan L Ya saya pilih yang L Karena untuk daypack yang menurut saya kecil ya Dan lebih cocok aja Torskonya di tinggi saya Yang 175 cm-an ke atas ya Ini sangat cocok buat Torskonya atau size L Jadi up gitu Ini lebih berat Seperti contoh Untuk di size M atau medium Itu beratnya di 502 gram Dan untuk size L ini Atau large ini Beratnya di sekitar 510 gram nih Dan untuk warna dari Upgrade mountain gear Elevate 22 ini Ada 2 warna ya Ada white Putih seperti ini Dan ada black ya Atau hitam Jadi ada 2 warna Dan untuk kedua warna itu Materialnya sama ya Materialnya Tetap Pack body-nya DCH 50 Dan bottom-nya DCH 150 Dan disini tuh ada Multi-charge gitu ya Jadi buat nyimpan Mini carabiner ya Atau carabiner gitu Itu disengkutin Di bagian tengahnya ini Seperti ini Itu ada banyak sih Ada berapa-berapa ya Ini bisa buat penambahan Buat nyimpan gear lainnya Ini strap Dengan aluminium G-hook Disini Jadi ini fungsinya Buat compress gitu ya Seperti ini Ini salah satu model Terbarunya ya Memakai aluminium G-hook Seperti ini Buat Compressnya Dan untuk aluminium G-hook ini Ada di bagian side ya Bagian pinggirnya ada 2 Dan di bagian Tengahnya ini Ini juga memakai Shrub dengan Aluminium G-hook seperti ini Ya tetap ya Fungsi Shrub dengan aluminium G-hook itu Untuk compression ya Untuk nge-press Gearnya Dan modelnya sama ya Model rule top Jadi 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 ada buckle Di pinggir-pinggirnya Seperti ini Dan di bagian back Di bagian belakangnya itu Ada Solder Strap ya Dengan Emergency Weasel Dan di situ ada Grab loop juga Dan Walaupun ini day pack Tapi sudah Dilengkapi dengan Heap belt Ya ini ada Removeable Heap belt Heap belt ini bisa Dilepas ya Cuma di Heap belt ini Tidak ada Post atau Saku-sakunya ya Jadi hanya Heap belt Polos seperti ini aja Dengan buckle yang disini Dan nanti akan saya Contohin ketika Cara melepas Heap beltnya ini ya Jadi itu aja sih Yang di belakangnya Hanya ada Solder strap Heap belt Dan grab loop ya Simple Oh iya dan ada Hydration port ya Disini Ada lubang Jadi ini buat Keluar Selang water blader ya Dan bisa buat Menjepang water blader juga Berarti ya Di Die pack ini Nah ini tuh Model Roll top ya LHP 22 Die pack ini Jadi pastinya ada Buckle ya Di kiri dan kanannya Roll top tuh Model yang dipat Seperti ini ya Oh iya dan Untuk Size nya Untuk Seperti ini ya Kondisi Dalam keadaan Roll Roll seperti ini Ini tuh panjangnya Di 53 cm Sedangkan Lebar bagian belakangnya Ini Di 25 cm Dan untuk Dalam keadaan terbuka ya Ini Bagian dalamnya ini Ya ini tuh Lebarnya Sekitar 78 cm Sedangkan Sedangkan untuk di bagian Belakangnya Atau di bagian Bawahnya ini Ini lebih kecil ya Jadi ini Sekitar Lebarnya Di 72 cm Jadi ketika Jadi ketika Terroll Seperti ini Di 53 cm Sedangkan Dalam keadaan Unroll ya Terbuka Seperti ini Ini Total panjangnya Di 80 cm Sebentar ya Seperti ini ya Di bagian dalamnya Dan untuk Elevate 22 daypack ini Sedikit berbeda ya Dibanding 1240 Di bagian sini Tidak ada velcro Jadi ini Tidak bisa Menempel Sempurna Karena tidak ada Velcro Dan di sini Ada Tag nya Tag size nya L Dan ada Elevate pack Parcode nya Made in Mexico Ini tag nya Gede ya Hyperlite mountain gear Made in Mexico Jadi seperti ini Di Bagian dalamnya ya Jadi sedikit berbeda ya Dengan Backpack Daypack lainnya Dan di sini tuh ya Tadi sudah saya Gentungin ini Water blader Di sini tuh ada hook Buat water blader ya Dan ini sudah saya sangkutin Dengan Mini carabiner ya Di bagian dalamnya Karena Di bagian dalamnya ini Tidak ada saku Saku ya Buat penyimpanan Water blader Jadi bener-bener Kosong Polos Cuman ada Hook Buat water blader Satu ini aja nih Yang warna hitam Dan ini sudah ada Lubang hydro Pack nya ya Sini sudah saya keluarin Selang water bladernya Dan keluar seperti ini Jadi seperti ini nih Bagian Selang Water bladernya Ya walaupun Tidak ada tempat penyimpanan Water blader Tapi ada Hook Jadi sangat Lumayan Bantu ya Biar water bladernya Itu Tidak bergerak Kemana-mana Tapi ya Menurut saya ini kurang Melindungi Misalnya Ada kebocoran Di water bladernya Jadi sih Kalau Pakai water blader Ya wajib pakai Pack liner ya Takutnya ada kebocoran Di water blader Biar gear lain Tidak kebasahan Walaupun Hyperhead mountain gear LFV22 Daypack ini Terlihatannya Kecil ya Dan frameless Tanpa Aluminium frame Di dalamnya Tapi Daypack ini Gak bisa Kurang praktis Dimasukin Jadi Daypack Yang Bisa dimasukin Ke 140 ini Karena Dimensinya Termasuk besar Dan walaupun Dia frameless Ini kan Gak packable Gak bisa dilipat Seperti Sembar gear Minimalis 19 ini Yang sudah pernah Saya review Kalau ini Bisa dilipat Di Compact Dan lebih kecil Sebagai Gama tangan Ini Kalian ini Gak bisa Dilipat Ini kurang cocok Dipakai Buat Sunlight attack Misalnya Buat Menuju Puncak Yang bisa Dimasukin Di dalam Backpack 140 ini Yang lebih besar Ini ketika Lipat Seperti ini Gak bisa Dilipat Yang Lebih Lagi Karena Bisa Merusak Tasnya Kalau dipaksain Jadi Emang Gak cocok Buat Summit Dan Untuk Kalau Mau Pakai Yang Buat Summit Attack Ada Tipe Dari Hyper Mountain Gear Yang Model Defect Juga Bisa Pakai Summit 30 Atau Supec 30 Itu Bisa Dilipat Dan Compact Dan Lebih Mungkin Peringkatnya Sama Dengan LV2 Ini Tapi Kalau Untuk Summit Attack Lebih Cocok Pake 2 Model Itu Kalau Ini Cocok Untuk Hiking Malah Karena Bagian Bagian Solder Dan Bagian Bagian Bag Menurut Saya Tebal Jadi Kalau Dilihat Yang Dikecil Itu Takut Bisa Merusak Si Tas Stretch Mesh UL Pocket Ini Di bawah Ada Bolong Yang Mungkin Sebagai Sirkulasi Udara Dan Misalnya Kemasukan Air Dari Atas Pocket Ini Air Itu Bisa Langsung Turun Ke Bawah Yang Ada Bolong Ini Jadi Biar Air Itu Tidak Menumpuk Di Bagian Pocket Karena Di Bagian Pocket Ini Sudah Water Resisten Jadi Biar Gear Yang Ada Di Dalam Ini Tidak Kebasahan Dan Sirkulasi Udara Bikin Gear Yang Di Dalam Ini Cepat Kering Dan Lubang Ini Berfungsi Untuk Menyebunyikan X Loop Ini Seperti Ini Gak Kelihatan Lagi Ya Ese Cup Yang Saya Contohin Melepas Removable Heat Belt Ini Jadi Untuk Heat Belt Ini Ada Semacam Velcro Di Bagian Dalam Tengah Ini Jadi Untuk Melepas Pun Mudah Ya Seperti Ini Removable Heat Belt Kemudian Ada Velcro Dan Ketika Elevate 22 Ini Tanpa Velcro Seperti Ini Tanpa He-belt Maksudnya Ketika He-belt Sudah Dilepas Dan Model Ini Semakin Minimalis Simple Kelihatan Dan Keren Juga Sini Dipakai Buat Ke Kantor LF-P22 Ini Di 93 Gram Jadi Misalnya LF-P22 Day-Pack Ini Tanpa He-belt Pasti Lebih Ringan Jadi Berat Sekitar 420 Gram Lebih Ringan Dan Pastinya Lebih Nyaman Dipakai Misalnya Mau Dipakai Hiking Day-Hike Ya Dipakai Ini Menambah Dikit Aja Sih Tambah Cuma Sekitar 93 Gram Jadi Total Kalau Pakai He-belt Jadi Sekitar 513 Gram Total Berat LF-P22 Day-Pack Ini Jadi Seperti Seperti Ini Ketika Di Pack Body-Nya Sudah Full Pack Seperti Ini Dengan Beberapa Gear Dalam Ya Dikit 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 ya jadi seperti ini ya ketika Hyperdate Mountain Gear LF-PAT 22D Peck tanpa hip belt jadi kalau model tanpa hip belt seperti ini ya ini ya masih nyaman dipakai ya buat jalan-jalan gitu ya traveling dan apalagi buat ke kantor ya makin keren ya jadi tanpa hip belt pun nggak begitu masalah sih ya kecuali misalnya dipakai buat day-hike atau hiking ya itu sangat kalau saya sih sangat berpengaruh ya hebat itu menambah kenyamanan jadi gimana keren juga ya tanpa hip belt si Elevate 22D Peck Oke sih ya buat dipakai buat ke kantor ya walaupun belum ada slot laptopnya di dalam body packnya ini tapi ini masih nyaman banget yang selanjutnya saya akan contohin packing beberapa gear lagi ya buat di bagian eksternal volume nya jadi seperti ini di bagian center stretch mesh pocketnya ya sudah full pack seperti ini dan saya tinggal masukin beberapa botol air minum ya ke side pocket kiri dan kanannya ini udah full pack ya di side pocket kiri dan kanannya dan saya simpan termomotol payung dan dua botol air minum yang saya satu jadi total dua liter dan untuk potol minum yang termomotol ini saya satu di tujuhatus sepuluh mililiter dengan satu payung di sini di bagian compression strap g-hook nya ini ya bisa dimanfaatin buat menyimpan gear seperti termades z-light ini tapi ini kebesaran sih ya tapi bisa aja gitu walaupun rada maksa ya karena saya satu besar besar banget ini sepertinya jika dipaksain ya buat membawa matras termades z-light ya ini besar banget sih jadi jadinya kebesaran nggak sih jadi kayak kurang cocok gitu ya karena kan ini day-backnya kecil jadi ya menurut saya cocoknya bawa matras tiup juga udah cukup ya jadi ya ini dari termades Z-shift yang paling simpel sih bawa matras yang kecil gini ya buat alas duduk ya seperti ini ya dari sini bisa dimanfaatin soft cord dengan toggle nya buat penyimpanan packing pole ya yang nggak jatuh ya karena elastik tali elastic cord nya juga lumayan kencang diikatnya dan di soft cord ini bisa dimanfaatin ya di tali elastisnya ini buat penyimpanan gear lagi sih ya bisa buat penyimpanan gear seperti misalnya buat penyimpanan makanan cendilan atau pakaian rain jacket ya ya sujan bisa simpan di sini ya ya di gunakan tali-tali bisa dimanfaatin seperti ini dan ini nggak jatuh ya asal dikencangin aja hanya toggle atau ini pengaitnya gini ya jadi seperti ini buat penyimpanan extra gear ya istilahnya gear yang diperlukan ya bisa juga buat membawa trash pack ya sampai sampah yang diplastikin disimpan di elastic cord ini ya jadi seperti inilah full pack dari hyperdrive mountain gear electric 22 air pack ini terima kasih 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 hiаюсь terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pocketnya ya, setiap sakunya dan ini sekarang yang saya kenakan ini lagi di base weight di 4,5 kg 4,5 kg belum termasuk logistik dan air minum dan mungkin jika ada penambahan ya untuk logistik dan air minum kurang lebih ada penambahan di sekitar 3 kg atau 3,5 kg jadi total nanti total weightnya sekitar 8,5 kg dan selain dipakai buat dayhike atau hiking, ini juga masih cocok dipakai buat fast hiking atau fastpack lah, ini bisa menjadi fastpack, karena untuk volume-nya ya atau kapasitas size-nya itu totalnya di 25 liter kurang lebih menurut saya ini masih worth it banget ya masih bisa dipakai, dibawa agar lari ya, atau kayak semacam trail running ya, cuman ya lebih pelan ya, istilahnya fast hiking ya karena yang masih ringan ya bawaan di daypack ini, jadi saat fast hiking pun ya ini masih aman dan sangat nyaman sih menurut saya jadi next trail mungkin dipakai buat fast hiking ya sangat boleh juga sih ini ini lebih rekomen ya beneran ini nyaman banget ya hybrid mountain gear LFB22 daypack ini jadi menurut saya untuk hyperweight mountain gear LFB22 daypack ini dari kelebihannya ya kelebihannya itu pastinya ini tas water resistant ya karena pakai bahan DCF atau DCH ya dynamic composite fabric water resistant dan untuk beberapa materialnya juga menurut saya sangat bagus sekali ya nah sudah water resistant ya atau waterproof kalau untuk lainnya sih ya kompartemen ini ada heat belt ini plus juga ya walaupun kekurangannya ya jadi ini kekurangannya menurut saya di heat belt itu gak ada pocket ya atau heat belt pocket seperti dari brand hybrid mountain gear ini juga yang sudah dikasih heat belt pocket ya buat pemimpinan gear gitu di pocket ini lumayan gitu tapi di daypack LFB22 ini gak dikasih ya itu aja sih paling kekurangannya sih selebihnya oke sih daypack yang kapasitas hanya 25 liter ini kurang lebih ya jadi hyperweight mountain gear LFB22 daypack ini ini menurut saya salah satu daypack remless ultralight yang terbaik ya pastinya ini karena brandnya juga sih ya hybrid mountain gear yang produknya seperti backpack dan daypacknya yang sudah memakai material DCF material yang kuat ringan dan water resistant nah jadi daypack ini sangat cocok ya dipakai buat hiking ya day hike buat tektok itu hikingnya buat backpacking ya sepedahan bisa bawa atas ini hunting ya fishing terus traveling ya bisa juga masih cocok ya karena compact dan ke kantor pun juga masih oke sih ini hingga dilepas aja heat beltnya juga masih keren sih ini buat ke kantor ya buat dipakai sehari-hari yang pastinya sih ini sangat cocok sih dipakai buat hiking ya hiking dan ke kantornya udah lah yang paling keren sih daypack ini jadi ya segitu aja video kali ini setelah sudah review ya dan pakai daypack keren dari hybrid mountain gear elevate 22 ini ya semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa keea